Nelayan di Cilacap pada Jumat 12 Agustus kembali mengadakan tradisi sedekah laut yang sempat vakum selama dua tahun terakhir karena pandemi COVID-19. Tradisi sedekah laut merupakan wujud syukur nelayan Cilacap kepada Tuhan karena telah diberikan keselamatan dan reseki yang banyak. Dalam gelaran tradisi sedekah laut kali ini ada 11 jolen yang dilarung ke tengah laut. Kesebelas jolen itu berasal dari kelompok nelayan di wilayah Cilacap sebanyak delapan buah. Satu buah jolen dari Bupati Cilacap, satu jolen dari HNSI, dan satu jolen dari PT Alam Lintas Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Jateng. Ada Pinky Anggraini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Baik, terima kasih Firda. Jadi benar Tribunas bahwa pada Jumat 12 Agustus kemarin, dan tepatnya pagi hari, telah dilaksanakan gelar tradisi sedekah laut di Pantai Teluk Penyu, Cilacap. Jadi gelar tradisi sedekah laut ini merupakan wujud syukur dari nelayan Cilacap kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan selama setahun ini. Dalam gelaran tradisi sedekah laut ini, total ada 11 jolen yang berhasil dilarung ke tengah laut, Firda. Dari ke sebelah jolen tersebut, ini merupakan delapan buah berasal dari kelompok nelayan, satu buah dari Bupati Cilacap, satu buah jolen dari HNSI, dan satu buah jolen dari salah satu perusahaan swasta, Firda. Jolen tersebut sebelumnya diarak dari Pendopo Wijayakusuma Cakti, Cilacap, yang kemudian dilakukan pelarungan di tengah laut, tengah laut tepatnya di sekitar area Pantai Teluk Penyu. Dalam tradisi sedekah laut ini berlangsung selama dua hari Firda, diawali pada hari Kamis dengan berziarah ke makam leluhur yang ada di Pulau Majeti, Nuswakambangan. Kemudian malamnya dilakukan tirakatan, dan pagi harinya pada Jumat Kelipawan kemarin dilaksanakan tradisi sedekah laut. Jadi tradisi sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun dari para nenek moyang nelayan di Cilacap. Dan Firda, tradisi sedekah laut ini sempat vakum selama dua tahun karena memang adanya pandemi. Namun di tahun 2022 ini acara sedekah laut kembali dilaksanakan seiring dengan kelonggaran dari pemerintah Firda. Tentunya gelaran sedekah laut tahun ini sangat menyedot animo masyarakat Firda. Terbukti ribuan pengunjung sudah memadati area Pantai Teluk Penyus sejak pagi untuk menyaksikan acara pelarungan Jolen Firda. Ini jadi masyarakat atau pengunjung yang datang bukan hanya warga Cilacap saja, namun dari berbagai daerah seperti Purubalinga, Purwokerto, Banjarnegara, dan terjauh dari Pangandaran Firda. Dan sebagai informasi bahwa gelaran tradisi sedekah laut ini sudah masuk dalam kalender wisata di Kabupaten Cilacap. Jadi sudah menjadi event tahunan di Kabupaten Cilacap dan menjadi salah satu wisata budaya di Kabupaten Cilacap oleh Disporapar Firda. Dan masyarakat atau nelayan juga berharap dalam gelaran tradisi sedekah laut kali ini, kedepannya mereka berharap agar selalu diberikan keselamatan ketika berlayar, agar diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya diberikan kesehatan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kemari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!